Halo BDKers! Masih ingat dengan sosok Arianto Michel? Buat yang belum tahu, beliau merupakan pedemu alat yang disebut mampu mengonversi air menjadi bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Sosoknya pernah menjadi kontroversi beberapa tahun lalu, sebab banyak pihak yang meragukan alat temuannya tersebut. Dabar-baru ini, Arianto kembali mencuri perhatian lantaran diundang ke Italia untuk mengembangkan alat temuannya tersebut. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita bongkar! Arianto Michel adalah seorang insinyur otomotif berbakat yang telah muncul sebagai salah satu toko terkemuka dalam industri otomotif dalam negeri. Arianto Michel merupakan seorang pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah. Sosoknya sudah tak muda lagi. Saat ini, ia telah berusia 60-an akhir. Ia kini berstatus sebagai warga Lemahabang Wetan, Kabupaten Cirebon. Di mata para orang-orang sekitarnya, Arianto Michel merupakan seorang pribadi yang berbaikat dan memiliki dedikasi tinggi. Ia telah menunjukkan minat yang mendalam dalam dunia otomotif sejak usia muda. Dalam beberapa dialog wancaranya dalam media online, Arianto mengaku memperoleh ilmu livensi atau reka cipta sejak duduk di bangku sekolah pendengah pertama. Di saat anak-anak yang lain senang menghabiskan waktunya dengan bermain, Arianto justru senang bergelut di dunia kimia dan fisika. Selain itu, Arianto mengatakan bahwa dirinya juga menyukai seni patung dan seni lukis. Sayangnya, ia tak lulus dari bangku sekolah mendengah atas. Meski begitu, Arianto tetap terus konsisten terhadap minatnya dalam dunia otomotif hingga masa tuanya. Sejak saat itu, ia telah menghabiskan waktu dan energinya untuk mempelajari berbagai aspek teknologi otomotif dan mengesplorasi cara-cara baru untuk meningkatkan performa kendaraan. Hingga akhirnya, Arianto berhasil membuktikan kerja kerasnya selama bertahun-tahun dengan membuat alat yang disebut mampu monofersi air menjadi hidrogen dan bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti bensin atau BBM untuk kendaraan bermotor. Ada pun alat tersebut diberi nama Nikuba oleh Darianto. Kata tersebut merupakan singkatan dari kata Nikubanyo, sebuah kosa kata bahasa Jawa yang artinya air. Nikuba adalah sistem penggerak inovatif yang menggabungkan tenaga listrik dan mesin pembakaran dalam, menghasilkan kekuatan yang luar biasa dengan emisi yang rendah. Arianto menjelaskan cara kerja alat Nikuba cukup mudah. Di dalam alat berbentuk kotak seukuran bola foli tersebut, ada semacam katalis. Alat yang dibuat sendiri oleh Arianto ini berfungsi memisahkan antara hidrogen dan oksigen yang terkandung di dalam air. Pemisahan ini berlangsung melalui sebuah proses yang bernama elektrolisis. Namun agar dapat berjalan secara optimal, Nikuba harus menggunakan air yang bebas dari kandungan logam berat. Selanjutnya, pemisahan hidrogen dan oksigen yang terkandung di dalam air akan menciptakan reaksi anoda dan katoda. Dari hasil pemisahan yang terjadi di alat Nikuba, hidrogen kemudian dialirkan ke intake motor. Intake sendiri merupakan bagian dari mesin yang berbentuk pipa tabung. Alat ini terletak di bagian atas mesin. Fungsi intake adalah mengantarkan campuran udara dan bahan bakar ke selinder mesin agar digunakan untuk proses pembakaran. Arianto Misel mengaku bahwa Nikuba mampu menggantikan 100% penggunaan bahan bakar minyak di kendaraan motor roda 2 dengan air. Dalam sejumlah uji coba Nikuba yang ia jalani, hasilnya 1 liter air yang sudah dikonversi menjadi hidrogen, diklaim mampu membuat kendaraan roda 2 menampu jarak sejauh 500 km. Atau setara perjalanan pulang pergi dari Cirebon ke Semarang, menurut Arianto. Keberhasilan alat Nikuba ini membuat pihak Kodam 3 Seliwangi tertarik dan mendukung temuan Arianto Misel tersebut. Sejauh ini, 11 unit Nikuba telah dipasang di motor trail Aviar 200 CC sebagai penunjang kendaraan operasional anggota TNI Kodam 3 Seliwangi. Bahkan Arianto telah menjelaskan cara kerja alat temuannya tersebut kepada kasa Jenderal Dudung Abdurrahman. Selain di motor trail, Nikuba juga pernah dipasang di sebuah motor metik saat melajukan proses uji coba. Kemudian mengenai beberapa harga jual dari alat Nikuba, Arianto Misel Egan menyebutnya. Menurutnya segala urusan yang berkaitan dengan pendanaan dan produksi muasal Nikuba telah dilimpahkan ke perusahaan rintisan PT Nikuba Hidrogen Nusantara. Namun seiring dengan viralnya Nikuba, kritikan juga datang dari berbagai pihak. Sebab bagaimanapun, alat tersebut belum melalui proses pengujian secara ilmiah oleh pihak di luar pembuatnya. Salah satu kritikan datang dari Pakat Konversi Energi Institut Teknologi Bandung, Panji Prawi Sudha, yang menganggap penyebutan air sebagai bahan bakar sebagai klaim yang menyesatkan. Karena orang akan berpikir ketika mempunyai air, maka itu sama halnya dengan mereka memiliki bahan bakar. Padahal sebetulnya tidak. Panji Prawi Sudha menjelaskan bahwa yang jadi bahan bakarnya adalah hidrogen. Dan proses menciptakan hidrogen dari air itu dengan menggunakan bantuan listrik. Artinya, sumber energi utamanya adalah listrik. Proses elektrolisi semacam ini sering dianggap tidak efisien, karena akan membutuhkan energi yang sangat besar untuk menghasilkan bahan bakar. Kritikan lainnya juga datang dari Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Kairul Hudaya, yang mengatakan bahwa proses mengubah air melalui proses elektrolisis hingga menjadi energi sulit dilakukan. Menurut Kairul Hudaya, untuk memecah hidrogen dari air perlu energi yang besar dan alat yang khusus. Hal senada juga disampaikan oleh dosen teknik kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Widodo Wahyu Purwanto. Yang menduga bahwa nikubah bukan alat yang bisa menggantikan BBM pada kendaraan bermotor, melainkan meningkatkan efisiensi pembakaran pada mesin sehingga menghemat konsumsi BBM secara signifikan. Menurut Widodo, jika alat tersebut mengonversi air menjadi hidrogen, untuk memisahkan melukul hidrogen dan air melalui proses elektrolisis pun, memerlukan energi yang besar. Sumber energi nikubah sendiri berasal dari aki standar 12V yang terpasang di kendaraan. Tegangan aki akan berkurang selama nikubah bekerja, sehingga banyak pihak menduga kapasitas aki kendaraan yang dilengkapi nikubah akan cepat habis. Namun Arianto Michel mengaku telah menemukan cara supaya hal itu tidak akan terjadi, yakni dengan memasang sebuah alat yang disebutnya relay. Alat ini akan berfungsi mengurangi beban kelistrikan pada aki. Ketika kabar tentang pencapaian Arianto dan penemuannya yang unik ini menyebar, tak lama kemudian yang mendapatkan perhatian dari petinggi otomotif di Italia. Para pemimpin industri otomotif di negara vitsa itu terpesona dengan potensi nikubah dalam mengubah dunia industri otomotif. Dan mereka segera mengundang dan menerbangkan Arianto ke Italia untuk bertemu dan berdiskusi lebih lanjut. Pertemuan antara Arianto Michel dan petinggi otomotif di Italia menjadi momen penting dalam karirnya. Sosok ayah dari dua orang anak ini mampu mempresentasikan nikubah dengan semangat dan keyakinan yang luar biasa. Ia melaparkan bagaimana teknologi ini dapat mengurangi emisi gas buang, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan memberikan performa yang superior pada kendaraan. Reaksi dari petinggi otomotif Italia tak bisa diremehkan. Mereka melihat potensi besar dalam nikubah dan mengakui nilai-nilai inovatif yang dimiliki oleh Arianto. Dalam waktu singkat, Arianto mendapatkan tawaran kerjasama dan dukungan finansial dari beberapa perusahaan otomotif terkemuka di Italia. Melalui kerjasama ini, Arianto memiliki kesempatan untuk mengembangkan nikubah secara lebih luas. Ia memiliki akses ke sumber daya, teknologi, dan keahlian dari para ahli otomotif terbaik di Italia. Berita soal Arianto Michel dengan alat bahan bakar air ciptaannya ini pun ramai diperbincangkan oleh warganet. Sebab sebelumnya, Badan Riset Inovasi Nasional menganggap jika penemuan Arianto Michel itu belum cukup masuk akal.